Intro Shalom saudara-saudara yang ternas oleh Tuhan Bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari Sehingga hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan Mari kita siapkan pikiran dan hati kita sebelum melalui renungan pada hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih tersebut kamu pada hari ini Tuhan sebentar lagi kami akan memulai proses renungan Tuhan kira yang sebagian firman Tuhan yang akan nanti kami bacakan Dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami Semuanya kami serangan dalam tanganmu Engkau yang berkati Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Tema renungan hari ini adalah Mana yang lebih baik Yang terambil dari Amsal pasal 15 Saya akan membacakan beberapa ayah pokok Tapi saya juga menyimbau saudara-saudara sekalian dan membaca keseluruhan secara pribadi Amsal pasal 15 ayat 16-17 diketunyinya Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan Daripada banyak harta dengan disertai kecemasan Lebih baik sepiring sayur dengan kasih Daripada lembu tanggung dengan kebencian Dari ayat yang telah saya bacakan ini Pastinya kita sebagai manusia ingin hidup dengan berkelipahan harta, kasih, anugerah Tuhan Dan inginnya kehidupan kita dijauhi oleh kebencian maupun kecemasan Nah dari dua ayat yang telah saya bacakan ini Menunjukkan sebuah perbandingan antara satu kondisi dengan kondisi lainnya Dimana satu kondisi itu akan lebih baik daripada kondisi lainnya Hidup orang miskin tidaklah seburuk itu Bahkan hidup orang miskin dapat lebih baik daripada orang kaya Jika orang hidup miskin itu takut akan Tuhan Karena hidup yang takut akan Tuhan akan memberikan tentu teramun yang sangat-sangat besar Bandingkan dengan orang yang hidup kaya tetapi ia tidak takut akan Tuhan Kehidupan seperti itu akan diliputi dengan kecemasan Mungkin kebutuhan jasmani mereka akan sangat terbunuhi Namun siapa-sangka jika di dalam jiwa mereka ada kekosongan ataupun hampa Karena mereka tidak takut akan Tuhan Sebagai manusia kita harus janganlah kita fokus untuk mengejar kekayaan maupun kenyamanan di dunia ini Tetapi yang harus kita fokus kejar adalah hidup takut akan Tuhan Bersyukur juga kita memiliki banyak harta dan disertai dengan takut akan Tuhan Karena ketika kita takut akan Tuhan, harta yang kita miliki tidak akan mengalihkan pandangan kita berjauh daripada Tuhan Ketika kita memiliki banyak harta namun kita tidak takut akan Tuhan, hal tersebut akan menjadi sia-sia Selain itu hal yang terkait di dalam hidup kita juga adalah kasih Seperti yang tertulis pada ayat ke-17 Dimana kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama Kasih dapat timbul ketika kita berada dalam komunitas yang saling memberi dan saling membagi Kita bisa saja berada dalam sebuah komunitas Namun ketika kita hanya pasif atau tidak memberikan dampak bagi orang lain Kita juga akan tetap hidup dalam kondisi yang miskin akan kasih Maka dari itu apakah kita mulai dari sekarang ingin membuka diri untuk ditolong dan menolong orang lain? Lalu saya juga ingin bertanya kepada saudara Kehidupan seperti apa yang Anda inginkan ataupun rindukan saat ini? Janganlah terus berfokus pada mengejar kekayaan ataupun kenyamanan di dunia ini Tetapi kita juga harus berfokus untuk mengejar hidup takut akan Tuhan Orang yang mengejar kekayaan akan mudah jatuh dalam percobaan yang langsung membahayakan Lebih baik di dunia ini kita memiliki sedikit harta Tetapi kita berlimpahkan kasih dan takut akan Tuhan Dibandingkan kita memiliki banyak harta berlimpah dengan kebencian dan kecemasan dalam dunia ini Ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara Kita harus berfokus untuk mencari sesuatu yang kekal yaitu kehidupan setelah dunia ini Lebih baik kita memiliki sedikit harta di dunia Tetapi memiliki banyak harta di surga Dan jangan sampai kita memiliki banyak harta di dunia Tapi kita memiliki sedikit harta di surga Karena harta yang kita miliki di dunia ini tidak dapat kita bawa ke surga nantinya Tuhan memberkati, mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas pengaturan pada hari ini Sehingga kami bisa menjalankan proses hubungan ini dengan baik Tuhan terima kasih atas sebenarnya firman yang telah kami bacakan Sehingga kami bisa diingatkan untuk terus fokus mengejar hidup takut akan Tuhan Bukanlah mengejar sesuatu yang hal dunia ini Tuhan kiranya kami diingatkan dan kami bisa mengaplikasikan Dalam kehidupan kami sehari-hari Semuanya kami serahkan dalam tanganmu Engkau yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Sekarang kita berdoa Amin